Bu Fina F ibu, saya bacakan aja ibu ya, anak saya sedang naik emosinya karena cemburu, ini sudah ya, anak saya sedang naik emosinya karena cemburu dengan adiknya yang baru lahir, gimana caranya untuk memberi pengertian kepada dia ya bu? Jadi gini, memang libatkan kegiatan yang berhubungan dengan adiknya, jadi kayak ngambil popo atau ngambil botol susunya atau apa, mungkin gitu. Jadi dia tuh merasa tersisih karena adanya aktivitas baru yang dilakukan oleh ibunya dengan adik-adik ini kan. Nah, ini perlu meluangkan waktu dengan dia seperti biasanya. Nah, kalau sekarang nggak bisa mamanya, bisa juga papanya. Halo, mana-mana ibu? Iya, saling sharing berarti ya, booming face sama pasangan. Masalahnya pasangannya, kerjanya jauh, jadi cuma sama saya aja, paling sama neneknya. Oh, gini ibu, mungkin ibu kegiatan yang saya bilang, libatkan dia di semua kegiatan dengan yang adiknya ini. Dengan baby-nya ya. Dengan baby-nya itu, jadi dia mungkin diajar, dia pasti akan senang karena ibu juga masih bisa memperhatikan dia gitu. Kalau dia tiba-tiba ibu punya kerjaan baru nih ya, terus biasanya ini sama saya, sekarang sama adik. Terus, ya kita kan marah-marah, nyanyi-nyanyi yang sambil teriak-teriak, aduh adiknya yang tadinya, maksudnya adiknya tidur dulu nanti sama dia gitu. Jadinya malah dua-duanya nangis. Mungkin ibu, ibu mungkin ajak dia, kalau sekarang punya baby, kita nyanyinya yang suaranya kecil, berbisik-bisik gitu lah. Jadi bisa lagu pengantar tidur adiknya, kalau dia bisa berbisik gitu loh. Pegiatan itu harus dia dilibatkan, karena biasanya kita kan nggak percaya mungkin, mungkin kadang-kadang kita juga nggak perlu dia ya ibu ya. Tapi ibu bisa ngomong, meng-create suatu permintaan. Seperti ambilkan selimutnya, selimutnya didik di sana, ambilkan apa. Jadi dia merasa, memang mungkin ibu nggak... Merasa dibutuhkan. Iya, tapi bisa membuat dia bisa melakukan sesuatu di sekitar ibu dan adik gitu. Iya, ibu Minfei, makasih sarannya. Iya. Mungkin Bu Ling Ling ya nih. Bu Ling Ling, mamanya Vira dari Kendari ya nih. Ananda memilih makanan mulai dari matanya, melihat warnanya, hidungnya mencipa rasa ananda. Oke, kalau sayuran, buah, dan rasa asam. Kalau Bu Ling Ling ini mengenai anak yang tidak mau... Oh, sebentar, sebentar. Ini ada. Sebentar. Ini dari mana ya, kuya? Kok masih banyak ini ya? Anakkah? Iya, bu. Aku mulai dari bawah aja ya. Aku bingung. Yang atas mulai dari mana ya? Ini. Oh, ini ya? Yaw-yaw mata hati, bu. Oh, yaw-yaw mata hati ya. Oke. Ya, setelah Bu Fina. Oke. Untuk yaw-yaw mata hati. Untuk makan, yaw-yaw mau duduk di meja dan makan sendiri. Kalau menu-nya dia lihat sesuai maunya. Apakah kita harus paksa dia duduk apapun makanannya? Nah, biasanya kalau saya mau tanya, kalau dia nggak suka makanannya, terus Ibu gimana? Ibu harus, kalau disuapin, dia mau sambil jalan-jalan gitu. Kalau duduk dia nggak suka makan. Atau sambil mainan gitu, Bu Ming. Jadi gini, kalau Ibu mau dia makan apapun, jadi kan sebenarnya ini kan dia mau mendistraksi dia supaya nggak tahu apa yang dimakan gitu. kalau Ibu, dia pun nggak suka pun dia mau menelan, mau mengunyah gitu. Tapi dia nggak boleh. Kalau anak-anak biasanya yang benar-benar sensitif, dia masuk ke mulut, dia dilepain lagi, nggak mau. Jadi kalau dalam hal ini, kayaknya yaw-yaw itu oke-oke aja, ya asal dia nggak dikasih mainan, dikasih nonton TV, main gadget gitu kan ya. Ya, cuman maksud saya kan pengennya supaya dia belajar, kayak makan itu harus duduk di meja makan, apa di kursi, sama di meja gitu loh, Bu Ming-Fing. Ibu kan tahu makanan kesukanya. Nah, ini ada makanan ketidak, yang nggak suka. Ibu tahu semua makanan yang disukai dan yang tidak disukai. Tahu kan? Jadi gini strateginya. Dia kalau makanan yang disukai, dia mau duduk. Jadi tiap hari itu Ibu masak dua, satu yang disukai, satu yang nggak disukai. Nah, kalau waktu dia, dia nanti harus makan yang disukai, yang nggak disukai dulu, tapi porsinya kecil. Jadi mungkin kalau namanya seperti dua potong atau satu potong, dia makan di depan, dia makan itu, setelah itu kamu makan makanan yang disukai. Jadi pada waktu dia makan makanan yang tidak disukai, satu potong itu, Bu, dia akan duduk. Jadi kalau satu potong, no big deal lah, dia pasti bisa makan. Benar nggak, Bu? Iya, iya, Bu. Setelah satu, baru makanan yang disukai dia. Terus kalau dia sudah terbiasa bisa menerima satu potong makanan yang tidak disukai di depan, setelah itu dia makan. Nah, ini makanan yang tidak disukai ini bisa ditambahkan dari satu menjadi dua. Nah, kenapa saya taruh di depan? Karena saya takutnya kalau ditaruh di belakang, dia muntah. Kalau dia nggak suka gitu kan, Anu kan sudah makan banyak nih. Habis itu, Ibu masukkan lagi makanan-makanan yang nggak disukai. Mungkin dia bisa muntah. Ada anak-anak yang akan muntah. Nah, kita sudah makan, mending dikasih di depan, Bu. Satu saja. Dia satu duduk. Seperti pisang padi, telur. Jadi itu kita tetap, maksudnya, komunikasikan gitu ya, Bu. Meskipun kayaknya dia nggak respon gitu, kita tetap ngomong misalnya, kamu makan ini dulu, nanti makan yang ini gitu ya. Iya. Nah, dia makan sendiri atau dia bisa makan sendiri atau dia masih disuapin, Bu, walaupun dia duduk. Misalnya kayak menu yang dia paling suka itu kan kayak misalnya nasi kuning, soto gitu. Nah, itu kalau misalnya masa itu, tadi mau tidur kan dia buka. Saji sendiri. Terus dia lihat, oh ada soto gitu, dia ambil piring, ambil sendok, terus nurusnya ambilkan nasi, tapi kan masih pakai gestur itu, Bu Ming-V. Nanti saya ambilkan nasi ya. Kalau misalnya nyendok nasi sama telurnya gitu, agak kesulitan. Tapi kalau udah saya sendokkan, ya dia masukkan ke mulutnya sih makan sendiri. Oke, enggak apa-apa. Ibu kenalkan makanan-makanan yang tidak disukai, tapi porsinya sedikit. Tapi sambil duduk. Jadi nantinya dia makanan yang tidak disukai ini kan ibu bisa kembangkan porsinya. Dari satu, setengah gitu ya. Jadi akhirnya dia enggak keberatan. Dia enggak tahu bahwa itu di-blend sama yang dia udah bisa yaitu makan-makanan kesukaannya. Jadi sebelum makan makannya, makannya kasihlah makanan yang tidak disukai, tapi jumlahnya cuma sedikit ya, Bu. Sedikit aja. Terus ini Bu Ming-V, saya mau tanya, misalnya makan di susi teh gitu, kan ada yang meja yang berjalan itu, yang bawa menunya itu. Nah itu kadang kan kita duduk yang dekat sama itu. Nah itu, jadi dia bisa duduk, tapi nanti sebentar-bentar berdiri, sebentar-bentar berdiri. Itu cara ngasih tahunya gimana ya Bu Ming-V? Gini, ibu boleh kalau makannya sudah selesai, kamu boleh berdiri. Nah gitu dulu ya. Jadi dia, dia kan bolak-balik berdiri. Dia ngomong, ini selesai, kamu boleh berdiri. Jadi kalau dia tetap mangsa berdiri, kita dudukin gitu. Loh ya, dia ngomong, jadi dia kalau gak mau ya, kita pegang untuk dia dudukin. Jadi kalau umamanya sulit, ini kan di luar tau Bu. Ibu akan berperang sama dia, umum kan. Ibu bilang gini aja, yang penting di sini, kapan dia boleh berdiri, kapan dia harus duduk itu atas arahan kita. Jadi kita bosnya gitu. Kalau kita di rumah, makan dua, itu makan itu ya, ini kasihkanlah porsi yang dia bisa tahan. Oke, kamu makan dua sendok, mungkin dua suapan, kamu boleh berdiri. Kalau dia itu bagi dia, Ibu lihat, dia kira-kira berdirinya itu berapa kali, berapa sendokan baru berdiri. Kalau dia bisa, Boleh-boleh, boleh terus. Dia berdirinya di atas kursinya, yang gak megang makanan yang jalan itu, gak cuma lihat gitu. Nah, kalau saya, Duduknya itu di atas sopanya. Oh, jadi dia duduknya di sana terus-terusan. Nah, memang itu Bu, kalau saya jadi Ibu, kamu, Ibu kan maunya dia duduk di bawah, toh. Ya. Kursinya sendiri, bukan di punggungnya sofa itu kan ya. Dia duduknya di sana kan. dia berdiriinya di sofa itu sambil melihat yang pering berjalan itu. Emang itu Bu, itu dia suka dengan melihat itu. Kalau Ibu, kalau saya jadi Ibu, saya gak akan duduk dekat sana. saya ambil duduk yang lain. Dia masih bisa melihat dari kejauhan. Kalau enggak, ya sudah pulang, gak makan. itu loh. Itu yang Ibu harus bisa. Oke, kamu mau duduk di sana. Duduk. Kalau enggak, kita pulang. Dibungkus saja Bu, langsung pulang. Nah, kedua kali, ke sana lagi. Kamu mau duduk makan di sini sambil melihat, atau kita pulang. Karena Ibu sudah pernah melakukan itu. Jadi kalau Ibu, saya sarankan waktu makan di susi teh jangan hari biasa saja. Hari-hari yang sepilu Bu. Untuk menghindari konflik. Dilihatin orang. Tapi Ibu harus tegas itu. Sebelum itu, Ibu juga harus beritahukan ke dia pengharapan kita. Nanti duduknya di sana. Ibu kalau mau challenge dia duduk di sana, tapi harus duduk di foto dia. Kamu di sana harus seperti ini. Tunjukkan fotonya. Kalau berdiri, kalau dia yang berdiri, tidak boleh. Kita pulang. Nah, Ibu sudah siap-siap. Pertama kali dia pasti akan mencobai. Dia akan berdiri. Nah, pulang. Mungkin Ibu sudah take away saja. Jadi, dia berdiri loh. Kamu enok yaudah. Dia pasti marah pulangnya. Jadi, Ibu sudah tahu pasti dia marah. Bawa orang, berapa orang untuk membawa dia pulang. Setelah dia di mobil, pasti marah-marah juga. Mungkin tendang-tendang. Mungkin apa ya. Nah, setelah itu, kedua, datang lagi, jadi kita ke susi teh itu hanya membuat dia itu untuk memberi pelajaran. Kalau dia enggak duduk, kita pulang. Tapi menurut saya, dia kalau bisa setelah makan, selesai, dia boleh berdiri. Nah, itu loh. Tapi ini kan masih belum bisa dikondisikan seperti itu. Dia pasti akan minta, ya itu seperti yang waktu itu. Jadi, Ibu buat foto-fotonya dulu, untuk memberitahu dia. Pada waktu itu, kamu duduk di foto. Ini targetnya kita. Kamu harus duduk seperti ini. Sekarang dia berdiri di foto. Ini tidak boleh. Lihat, ada yang lain berdiri-berdiri. Kalau makan di sana, duduk. Mama duduk, Papa duduk. Semua duduk. Enggak ada yang berdiri. Itu berarti kalau kita ngomong gitu, kan kayak, eh kan no respon gitu. Itu dia harusnya tetap bisa ada inputan ya, Bu Mingwe. Oh, yang kalau aku ngomong bicara terus, dia enggak ngerespon itu. Yang mana? Kita ngomongin yang, ini harus duduk, harus apa. kan kayak Yoyo itu kayak fokus pandangan, pandangan orang itu. Yang mana? Yang mana yang harus dilakukan? Ada dua foto, ada yang satu fotonya duduk, dia waktunya berdiri kan? Coba, nanti ke Susi Teh, Yoyo harus, yang mana? harus yang duduk, atau yang berdiri? Oh ya. Kan gitu kan? Jadi kita itu, menunjuk, yang bagus yang mana? Coba ada fotonya Ibu juga. Ibu mungkin di sana juga duduk. Mama duduk atau berdiri? Duduk. Papa duduk. Gitu ya? Jadi itu, supaya dia tahu, kalau Pak Mama duduk, Papa duduk, Yoyo gimana? Duduk. ya. Oke, Bu Mingfei. Ya. Oke. Bu Mingfei ya. Pokoknya kalau Mama dia marah, bawa pulang loh, Bu. Iya. dua kali ke sana lagi. Dia mencoba, pasti akan mencoba lagi. Mencoba lagi, kalau kamu nggak mau duduk, pulang. Dia mungkin mempertimbangkan, sudah. Wah, aku mau pulang atau makan di sini. Kalau sampai di rumah, jangan dikasih makanannya yang take away ya. Nanti dia, jadi dia, kan juga mungkin suka makanannya. Iya, suka makan. Tidak bisa makan. Iya. Jadi, kalau pulang ke rumah pun, jangan dikasih makanan yang ibu bungkus itu. Ini buat Mama. Bapak. Tapi dia nggak boleh. Itu membuat dia tidak nyaman. Aku sudah nggak boleh ke sana. enggak dapat makanannya lagi. Kalau mau, besok coba. Besok lagi kita ke sana ya. Tapi ya harus apa? Duduk. Kalau nggak duduk, pulang. Nggak dapat makanan lagi. Itu yang berarti di orang tua itu nggak tega. Ibu harus tega. Bawa ke sana. Ya, Bu. Bagi ya. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Masama.